Memang ini kuning sedang dihincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning. Nah itu artinya, jadi kita tetap bukan hanya teror dari luar, tapi dari internasinya juga sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah? Bagaimana Pak Wali hanya membawa badan? KPK hanya membawa badan Pak Wali. Tidak membawa uang spesial pun. Logikanya, OPP saya ada transaksi. Bank saya terangkan, saya kegep. Benar ya? Ini tidak ada. Bapak Wali bersama KPK tidak membawa uang dari pendopong. Uang yang ada di KPK, itu uang yang diluangan. Dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari capat. Itu pengembangan. Tidak ada OPP. Memang ini pembunuhan harapan. Memang ini pembunuhan harapan. Jadi, inilah yang mungkin disampaikan oleh Ibu Adik Usasari pada saat orasi politik yang pada saat pelatikan PK di Gerhara Girsang itu. Nah, itu artinya, jadi kita tetap bukan hanya teror dari luar, tapi dari internasinya juga sedang berlangsung. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Makanya, beliau harus menyampaikan hal itu bahwa kuning sedang dihucar. Jadi, sekali lagi, tidak ada kenyataan beliau bahwa itu disujukan kepada KPK. Tapi, kita bicara kuning ini adalah organisasi golkan kota Bekasi. Bicara golkan kota Bekasi. Nah, ini bukan hanya dari pihak internal, tapi di internal sendiri kita yang sedang dihucar atau diserang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa menyaksikan sendiri. Tapi, nanti di 2024, jika kuning koalisi dengan Oles, matilah yang warna lain. Terima kasih telah menonton!